Intro Fahri Hussaini sindir rencana naturalisasi empat pemain ketua untuk timnas indonesia mantan pelatih timnas indonesia U16 Fahri Hussaini melontarkan kritik terhadap rencana naturalisasi empat pemain keturunan baru-baru ini pelatih timnas indonesia Sintai Yong membuat heboh publik sepak bola tanah air dengan rencananya untuk melakukan naturalisasi terhadap empat pemain keturunan ternyata yang dimaksud dengan percaya proses adalah percaya proses naturalisasi ya mantas tulis Fahri Hussaini dalam caption unggahan foto instagram pribadinya dari empat pemain dua diantaranya bocor ke publik yakni Sandi Walse dan Jordi Ahmad menanggapi hal tersebut ketua umum PSSI Mucamat Iryawan tidak menampik seperti diketahui coach Fahri ini merupakan salah satu sosok yang memang menentang adanya proses naturalisasi di tubuh timnas indonesia ia pernah menyebut hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap pembinaan usia dini karena bisa mengurangi kesempatan mewujudkan mimpi para pesepak bola untuk pembela timnas indonesia Fahri Hussaini juga menjadi sosok yang paling gencar menyuarakan harus mengandalkan para pemain lokal khususnya talenta muda karena bakat yang melimpah di tangan Fahri Hussaini pembinaan sepak bola sempat sangat maju dengan ditandai juaranya timnas indonesia U16 merebut gelar piala AFF dan lolos ke piala Asia